Hai guys apa kabar ya jadi hari ini agak berbeda kali ini saya kita akan unboxing sebuah Tamiya Oke balik lagi kayak ke tahun sekian gitu udah jebut dulu waktu kecil dibeliin Tamiya ini ini adalah Tamiya pertama yang saya beli bisa buat mengenang masa kecil itu pengen koleksi lagi beberapa Tamiya ini nah jadi ini Tamiya yang beneran New Bandung San made in Japan made in Japan asli bedanya adalah dia pakai FM cases jadi dinamanya di depan gitu dulu kalau nggak salah harganya adalah 12.000 rupiah tahun 90 sekian Oh ini masih ada ini kayak 488 yen gitu or something I don't know oke mari kita buka hap sah juga udah ya wuuh hehehe woooow jadi di tengah ini ada kayak semacam komiknya eh bukan apa ini dulu anime anime Jepang dashyonkuro disini ini juga ada dashyonkuro ini banyak sekarang versi kayak Super Chasis gitu kalau nggak salah namanya 120.000an gitu pokoknya woooow ini bodinya bodinya anjing masih keren banget ini adalah sleek tiresnya ini peletnya ini ada gearnya ini ada dinamonya masih kuning men udah lama nih pasti udah menguning gitu rollernya rollernya adalah warna oranye gini untuk roller di depan tapi tetap kalian dapat kayak roller roller biasa gitu ada ada perempat ini bodinya ini namanya di depan gitu terus switchnya ada di belakang jadi ini nanti ada tempat switchnya tempatnya biasa kan disini di tengah gitu on offnya terus dia melintang gitu jadi kalau kita on off ini tuh ke kiri itu ke kanan gitu dia beda kalau FN Chasis itu dia kayak gini bulet jadi dia diputer harus diputer gitu stiker ini buat di bodinya supaya jadi seperti ini stikernya kuning gitu lumayan lama nih oke pertama kita buka dulu ini ini adalah bodi atasnya dan roller oranye kayak roller spesial khusus buat dia terus ini ada beberapa part untuk melengkapi ada tutup dinamo ada sabuk buat baterai kenalpot pura-puranya kenalpot buat mengunci bodi atas dan bodi bawah ini adalah switchnya yang bulet kita buat bodi bawah aja dulu ya mungkin kita buka sekalian deh sama beberapa bagian untuk dinamo ini biasanya jadi satu gitu kita keluarin dinamonya stick buat roda ini adalah gris gemuk atau pelumas ini adalah tiang buat emut jadi kalau kalian mau pakai 4WD gitu jadi kayak keempat rodanya depan belakang jalan dia akan menghubungkan bagian depan dan bagian belakang roda bagian depan dan belakang kayak kayak begini jadi roda bagian depan dan belakang akan muter kayaknya kita buka semua part aja lah buat dibawah ini ini adalah beberapa baterainya baterai-baterainya baterai-baterainya dan baut-baut banyak hal kecil jadi ini ini adalah bagian ini adalah bagian apa kayak seng gitu buat yang buat menghubungkan power baterai dengan dinamo udah lah kita hajar aja lah kita buka ini dulu ini tinggal dimasukin kayak gini eh sorry dari sini masukinnya terus snap masih inget gak ya caranya ini kita coba pasang aja kali ya ini sebenernya susah banget kalau mau step by step tapi kita hajar-hajar aja lah ini ban-ban belakang biasanya dia sliknya dia lebih besar jadi kita masukin ah susah ya susah bro sekarang mari kita eh kayak pasang gear dulu ya kayak gearnya yang warna hijau ini terus kita gabungin ini saya lupa ini apa-apa yang emas ini pokoknya ini kayak penting banget di dasyunkuro kita pasang ini kayak di empat sisi dari roda terus dinamo ini ada bagian putihnya yang akan buat membantu menggerakkan roda nah oke dinamonya tuh harus dipasang disini karena ini kan ada dua dua timah gitu suaranya tuh mantap sekali suaranya tuh mantap sekali lalu diletakkan seperti ini lalu diletakkan seperti ini lalu gear ini kita letakkan di besi ini misalnya akan jadi seperti ini nah dalam memasang ban depan dan ban belakang sih juga kalau kalian ingin ke empat wedi kalian harus memasang ini gear ini jadi gear ini akan ikut menggerakkan tiang ini jadi kita harus memasangnya bersamaan ternyata dan satu lagi oh ya roda ini sip baru kita masukkan semuanya hit ya yes mantap mantap dan ah jadi yang dibelakang juga harus kita pasang kalau mau menggerakkan ke empatnya ini ini ada penutup buat di belakang ini jadi ke ke empat wedi nya semua ini akan semuanya berjalan hehehe mari kita tutup yang di belakangnya dengan nah pertama kita harus memasang ini dulu bener gak ya ya kayaknya salah sepertinya ini sudah benar salah lagi sekarang kita pesanin hangunya dulu sebelumnya bagian bawah semua sudah terpasang saya happy banget nih ya masa lalu banget ya kayak gimana rasa ketumuman enggak jadi sebelum kita satuin kita pasang dulu stikernya ini kesini tapi ada si panduannya cuman kayak lucu juga kalau kita pasang-pasang sendiri aja gitu kan setelah kita pasang buat sayapnya dulu bagian bodi selesai bagian bodi selesai bagian paling terakhir yang itu kan bodi sama bodi atas bodi bawah ya tinggal di tinggal di stekin jadi deh tinggal pasang roller aja tinggal pasang roller aja sekarang tinggal pasang rollernya aja udah jadi nih jadi kayak kayak ini gak bakal dipakai balap sih kayaknya cuman buat saya koleksi aja buat mengenang masa kecil nanti kalau saya unboxing lagi yang baru kita bikin videonya lagi kayaknya yuk ini lucu juga nih kalau kalau kita bikin sesi khusus taminya aja jangan lupa subscribe channel saya nanti setelah seribu subscriber saya akan bikin kayak tutorial-tutorial gimana untuk mengedit video yang asik gak tutorial sih saya pengen sharing aja gimana caranya saya bikin video aja kayaknya biar gak terlalu menggurui anyway sampai ketemu lagi di next video apapun itu see you sub indo by broth3rmax